Guys, ada pantun. No smoking, karena masih polos. Yang gak mau saya tackling, ayo beri applause. Sebelumnya, salam dulu. Selamat malam, orang-orang lemah. Yang dulu, ketika lahir, dibantu bidan. Seno, saya lahir, dibantu cheerleaders. Semangat. Guys, hardware favorit saya adalah ini, sendal jepit. Karena ini multifungsi. Bagi kalian pasti, sendal jepit ini, dipakai juga buat ngerim sepeda. Taruh depan, ngerim. Saya no, sendal jepit ini, saya pakai buat ngerim mobil. Mobil ditanjakan, turun, pintunya saya buka, kakinya saya keluarin. Mobilnya berhenti. Nabrak pohon. Itu sembrono. Dan guys, masa indah saya juga berlanjut ketika saya kuliah dan ngekos. Ketika ngekos, saya ada momen yang indah banget. Yaitu ketika saya berhasil balas dendam ke tetangga kos saya yang berisik. Jadi waktu itu, tetangga kos saya nyetel musik kenceng banget. Jengkel. Ini harus dibales. Yaudah. Akhirnya, saya beli mobil ambulans. Saya masukin ke kamar dia. Lalu, saya nyalakan wiu-wiu-nya. Mama. Dan guys, kalau ngomongin masa indah itu pasti gak bisa dibisakan dengan masa-masa ketika pacaran. Nah, sebelum pacaran, itu ada fase BDKT dulu. Kenalan. Kalian paling kalau kenalan, nanyanya yang standar-standar aja. Kayak gini. Neng, hobi kamu apa sih? Atau, Neng, makan favorit kamu apa? Eh, standar. Saya, kalau kenalan, nanyanya yang berbobot. Kayak gini. Neng, sebutkan visi-misi pegadaian. Satu lagi. Satu lagi. Neng, tolong ceritakan secara kronologis sejarah berdirinya Bos Yandu. Smart, man. Saya coki SMS banking. Kenapa, Pando? Pando? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu. Itu visi-misi pegadaiannya yang syariah apa yang biasa ya? Yang syariah apa yang biasa itu? Kalau boleh tahu nih. Yang syariah apa yang biasa ya? Dijawab. Ya Allah. Astagfirullah. Emosinya. Ketololan Pando menurun kepadanya. Luar biasa. Aduh, anakku. Langsung saja kita mendengarkan ya, Pando, daripada Lama-lama Gila. Dato Indro, silakan. Joki. Ya, Pak D. Itu lemahnya gue. Gue tahu dia gila, tapi dia masih menggil gue, Pak D. Orang gila aja hormat sama lo ya. Gue lebih gila. Ya Allah. Jok. Ya, Pak D. Gue sempat kemarin bilang ya, lo harus bisa konsisten dengan ini. Dan ternyata sampai sekarang ini yang kedua buat lo ya? Yang kedua. Yang kedua. Lo masih konsisten. Catatan gue, gue baca aja melek-melek ya. Lo masih konsisten, bahkan sekarang lebih bagus menurut gue daripada kemarin. Ya overall sih, kompor gas. Oh, kompor gas kedua. Hebat. Senang. Senang. Waduh. Senang. Kelihatan sekali ya, dari mukanya ya. Silakan, Bang Banji. Gue boleh lihat fotonya Coki tadi waktu kecil gak? Boleh lihat gak? Oh, yang ini aneh. Ini aneh soalnya gue gak mau lihat yang ini udah. Kecil. Ini warna wabutnya. Lihat. Dari mukanya waktu masih kecil aja, itu pasti ketika dia ajak ngomong, kata yang pertama keluar adalah. Guys. Guys, lu lihat ya. Mukanya. Lu lihat muka dia masih kensil. Mau ketawa lo, mau ketawa lo. Eh, eh. Tentu bapak gue lo. Gila lo. Mau ketawa. Ketawa, ketawa. Ketawa, ketawa. Ketawa. Iya. Enggak lo, kuat lo. Aduh, kuat ya. Permainan lo tuh beresiko sekali. Lu bayangin, mak naik ke atas panggung dengan persona seperti ini, terus yang lo lempar gak kena. Recovernya tuh susah banget, beresiko sekali. Jadi, lu antara nyali atau gila. Gue sih ceriga yang kedua ya. Karena mata lo sama gak sehat sama calontong. Lo tau gak saking gilanya lo? Gue nengok kesini kayak normal nih orang nih. Jadi, poin gue adalah, lu bisa jadi salah satu komika hebat yang akan melegenda di Indonesia kalau lu konsisten. Selamat. Aduh, ini ya. Masak mie goreng yuk, ada dua orang gila ngobrol nih enak buat tontonan. Masak mie, masak mie, masak mie. Sebenernya Bunda mau bilang kalau ini adalah ayahmu, nak. Ini dulu apa dia? Apa nih? Gak sengaja. Pando ikhlas lah. Jok. Tidak mudah memang menjadi orang seperti kita ini. Cuma, saya tidak segila kamu. Sebenernya yang paling susah itu bukan menahan tertawa. Tetapi? Tetapi, paling susah adalah ketika kita tertawa tapi gak sampai orang lain tahu. Ya itu nahan tawa namanya. Lain. Nah, lain. Tawa itu menahan untuk tidak tertawa. Nah, ini yang lu bilang kenapa? Tapi kita tertawa, orang lain gak tahu. Saya gak keberatan untuk memberikan ilmu ini. Takutnya ilmu ini dimiliki penonton. Komik kan nanti gak ada yang tertawa. Ya benar, benar, benar. Jangan. Benar, benar, benar. Meluga. Baik. Ya itu penilaian saya. Baik. Sudah, ada kesimpulan enggak? Gak ada kesimpulan enggak? Gak ada kesimpulan. Gak ada kesimpulan. Good, good. Gila. Gak ada kesimpulan.